Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel aku Zona My Kitchen Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat garnis bunga mawar yang cantik ini Menggunakan wortel ya teman-teman Nah mau tahu bagaimana cara aku membuatnya? Tonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Oke teman-teman kita langsung saja membuatnya Di sini aku sudah menyediakan wortel yang sudah dicuci bersih tentunya ya Nah pastikan wortel yang akan kita gunakan masih dalam keadaan segar dan bagus ya teman-teman Agar hasil garnis yang kita ciptakan nanti tetap awet dan hasilnya juga bagus Nah setelah itu kita potong wortel seperti ini Dan kita ambil bagian ujung belakang dari wortelnya Kemudian kita bentuk seperti ini Belum kita membuat kelepak bunga Pastikan dulu wortelnya sudah dalam keadaan bersih dan rapi seperti ini ya teman-teman Nah rapikan di bagian bawahnya Agar hasilnya juga bagus Kemudian kita bersihkan kulitnya seperti ini ya Nah bersihkan sampai benar-benar bersih setelah itu Selanjutnya kita akan membentuk kelopak bunga Buatlah potongan atau irisan yang tipis dan rapi secara melengkung Dan jangan memotong wortelnya sampai ke dasar Agar kelopaknya tidak putus ya Rapikan kelopak bunga dengan memotongnya secara Sedikit-sedikit bagian dalam dari kelopak yang sudah kita buat tadi Nah seperti ini Setelah itu kita akan membuat kelopak bunganya yang kedua Seperti ini Lakukan sayatan atau potong seperti ini ya teman-teman Hati-hati dalam melakukannya karena pisau garnis ini cukup tajam Setelah itu kita ambil bagian dalamnya Agar kelopak bunganya terbentuk dengan jelas ya Lakukan sampai selesai dan lakukan hal yang sama juga Sampai kelopak bunga mawarnya terbentuk sesuai dengan keinginan kita ya Oh ya teman-teman apa saja yang harus kita perhatikan dalam membuat garnis Yaitu memilih bentuk, warna dan tekstur garnis harus disesuaikan dengan jenis hidangan yang akan digarnis ya Agar tidak merusak penampilan serta rasa yang diberikan garnis tersebut Sebelumnya membuat garnis kita harus memilih dan memakai bahan yang segar dan dalam keadaan baik Dalam membuat garnis mawar ini teman-teman juga bisa menggunakan buah-buahan atau sayur-sayuran yang lainnya ya Seperti lobak putih, tomat dan buah-buah dan sayuran yang lainnya Sedangkan untuk alat-alat yang bisa kita gunakan adalah membuat garnis yaitu menggunakan pisau ruang khusus untuk garnis Dan juga bisa menggunakan pisau dapur Kemudian kita juga membutuhkan talanan, gunting dan sebagainya ya teman-teman Jika teman-teman ingin garnisnya tetap terjaga kesegarannya, lakukan beberapa hal berikut ya Sebelum teman-teman mau membuat garnis, pastikan dulu bahan yang akan kita gunakan Kita cuci bersih dengan air bersih Kemudian bentuk atau potong sesuai keinginan yang ingin ditampilkan Selanjutnya merendam garnis di dalam air dingin Atau boleh juga masukkan es batu jika perlu agar dinginnya tahan lama Biarkan garnis direndam di dalam air es selama mungkin Sampai teman-teman benar-benar siap menyajikan menu makanannya Atau teman-teman juga bisa menyimpannya di dalam kulkas dengan memasukkannya ke dalam wadah yang diisi air Selanjutnya untuk membuat kelopak bunga mawar ini Kelopak yang pertamanya kita membuat 5 kelopak bunga ya teman-teman Nah setelah selesai seperti ini Kita ambil bagian dalamnya atau kita buat lingkaran Kita rapikan seperti ini Kita buat lingkaran lagi Ini tujuannya untuk membuat kelopak bunga bagian dalamnya ya Setelah semuanya selesai kita buat atau kita rapikan Nah hasilnya Dan selanjutnya untuk mempercantik garnis wortel bunga mawar kita Di sini aku menambahkan daun ya teman-teman Selanjutnya kita akan membuat garnis daun Menggunakan mentimut Kita potong mentimutnya seperti ini Kemudian kita ambil bagian tengah-tengah mentimut Setelah itu kita iris bagian pinggir dari mentimutnya Untuk membentuk atau untuk membuat daunnya ya Lakukan sampai selesai seperti ini Setelah itu kita ambil sepotong Bagian yang sudah kita potong tadi Lalu kita bentuk pola menyerupai daun ya teman-teman Seperti ini Teman-teman juga boleh menggunakan pola daun yang lainnya ya Nah kemudian kita buat irisan-irisan Agar luk seperti daun Dan kemudian kita ukir pinggir-pinggirnya Menjadi sebuah daun yang cantik Seperti ini Lakukan sampai selesai Dan ambil juga bagian-bagian dalamnya Untuk memperjelas irisan-irisan kelopak-kelopak Kelopak-kelopak daunnya Nah setelah selesai seperti itu Kita lakukan juga untuk kelopak bunga bagian dalamnya Untuk bagian dalamnya kita cuma bisa Kita bisa membuat Dua kelopak bunga yang cantik Nah teman-teman Garnisnya sudah mulai kelihatan Hasilnya cantik sekali Hiasan garnis ini juga bisa teman-teman Jadikan sebagai hiasan tumpeng Dan juga hiasan makanan lainnya ya Nah setelah itu Setelah selesai Jangan lupa Untuk garnisnya direndam dengan air Setelah selesai garnisnya Kemudian kita rendam dengan air es Agar garnisnya tetap segar Menarik dan juga tahan lama Kemudian kita rakip Di sini aku menggunakan tusuk sate Dan untuk batangnya Kita bisa menggunakan kacang panjang Setelah itu kita tusukkan Ke dalam Ke bunga mawar Atau bunga garnis wortel Yang sudah kita buat Nah begitu juga Dengan garnis daunnya Setelah itu siapkan Patakan atau wadah Untuk menancapkan Garnis wortelnya ya Nah teman-teman Di sini kita bisa menatanya Sesuai dengan selera ya Nah teman-teman Garnis dari wortelnya Sudah selesai Hasilnya cantik sekali Sangat mudah kan Membuatnya Teman-teman juga bisa Mencobanya di rumah Garnis wortel ini Sangat mudah untuk didapat Dan juga sangat mudah Dalam penyimpanannya ya Nah garnis ini juga bisa Teman-teman jadikan Untuk hiasan tumpeng Dan juga hiasan Makanan lainnya Terima kasih telah menonton Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Like, komen, dan share Serta nyalakan lonceng Notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video terbaru Yang lainnya ya Terima kasih Semoga videonya bermanfaat Mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya